Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Ojang Suri. Nah Ojang Suri mau sedikit curhat juga nih ya tentang Samsung ya. Jadi please deh gitu kalau misalnya habis apa namanya, reparasi kayak gitu diperbaikinya tuh secara whole packaging gitu semuanya gitu. Jangan yang apa ya ya setengah-setengah kayak gitu ya. Contohnya Oji Chang ya jadi Ojang waktu itu ini apa namanya memperbraink HP Oji Chang ya S21 FE ya. Ini nih rangkau Oji Chang ya waktu itu. Jadi ada layar dari sini ke sini kayak gitu layarnya dan Ojang ganti LCD-nya ya di Samsung liatin ganti. Jadi katanya kalau ganti sekarang tuh ganti Samsung tuh kayak gini ya mungkin tergantung dari ini ya kayak kerusakan ya. Aku betul di Ojang ini ada fine line lagi, ada white line terus juga ada ini juga ya katanya tuh harus diganti kata mereka. Nah pas diganti tuh kenapa? Ya pas Ojang nanya sih alasannya apakah pas ngedownload software katanya setelahnya sinyalnya jelek dan lain-lain, Ojang pikir enggak. Karena waktu itu Ojang ngerasa kalau ngedownload kayak gitu pakai yang di wifi jadi selalu full sinyal gitu ya. Ojang enggak tahu apakah itu alasan jadi bentuk white line kayak gitu atau apa, Ojang enggak ngerti. Karena Ojang pikir ya kalau softwarenya yang enggak bagus ya jangan gitu ya seperti itu ya kalau menurut Oji Chang. Cuma kan ya Ojang enggak ngerti cuma memang kata si mbaknya waktu itu ngasih tahu bahwa bisa jadi ini kata Ojang pemakaian itu enggak bagus. Dilematannya enggak bagus tuh jadi ketika di charging Ojang sekalian nonton-nonton YouTube dan lain-lain atau semaleman yang bikin si handphone itu panas. Dan Ojang rasa memang betul pas sebelum kejadian itu adalah Ojang hampir tiap malam itu begadang dan begadang itu enggak yang produk begitu. Jadi Ojang yang apa namanya nonton YouTube terus baterainya habis ya istilahnya dicolokin pakai, ya colok kan biasa tapi sekalian dicolokin sekalian nonton kayak gitu. Dan panas dan lain-lain atau kadang semaleman gitu istilahnya Ojang dibuangin sama si YouTube itu. Dan gara-gara tadi isinya apa kuotanya banyak sih Jujang rasa yang sayang banget kalau angus nih jadi dipakai eh ternyata HP-nya yang rusak. Nah balik lagi tergantung Oji Chang kesel di Samsung-nya adalah jadi Oji Chang udah ini reparasi disana kurang lebih sekitar 2-3 mingguan kayak gitu. Terus bayar juga sekitar 1,6 jutaan ya untuk ganti replacing ini di bagian depan sama yang belakang ini. Dan pas udah selesai kayak gitu, Ojang kan dibalikin lagi. Terus Ojang kan nanya ya ada lagi nggak gitu yang perlu dicek? Karena Ojang nggak tau kan ketika nerima barang itu apa aja yang perlu dicek gitu biar sesuai. Terus kayak semuanya, oh iya nggak apa-apa udah kok katanya. Nah udah karena Ojang kan Ojang kan balik dong gitu. Udah selesai seneng banget. Pas udah selesai apa tuh? Oh Jujang pas mau ini kalibrasi si jari Ojang kagak bisa. Disitu dibilang, pokoknya butuh dikalibrasi ulang. Dan pas dikalibrasi ulang ya itu harus datang ke Samsung Center-nya. Itu kan kesel banget ya. Sedangkan Oji Chang dari tempat Oji Chang ke Samsung Center itu butuh waktu sekitar 1 jam gitu. Dia bilang ya bisa kok kita jemput ya? Ya disitu bisa jemput juga. Katanya sih dibatisin gitu sampai berapa tuh? 15 km atau berapa. Ojang pas mau kesan lagi kan butuh waktu lagi. Jam kerja Oji Chang juga kan. Ya Oji Chang juga bukan apa-apa nggak sesibuk orang-orang juga. Tapi kan ketika jam kerja kan nggak mungkin Oji Chang datang ke Samsung Center gitu kan. Seperti itu. Dulu Oji Chang kesel banget kira si mbaknya waktu itu. Karena Oji Chang juga waktu itu udah nanya. Yang ini gimana gitu. Dicek lagi. Istilahnya biar aku nerima. Misalnya mungkin kayak misalnya gini. Kalau misalnya ada kerjaan kan di checklist tuh. Kerjaan ini di checklist, ini checklist, 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 checklist. Jadi Oji Chang tau gitu. Wah ini udah bener, ini udah bener, ini udah bener. Dan ya dia sih ngasih instruksi waktu itu tuh. Instruksi yang kayak apa tuh pake di layaran di gini-gini. Cuma kan pas terakhir kalibrasinya kagak bisa sama aja gitu bohong. Kesel banget sih seperti itu ya. Harinya beberapa hari kemudian tuh. Bercanda lagi nggak ini aku bilang. Terus dia bilang kalau misalnya datang Samsung sensor lain katanya bayar. Kesel banget kan coba. Ya. Jadi yang tadi itu dalam masa proses garansi. Jadi kalau kita misalnya yang Oji Chang ya. Yang dalam kasus Oji Chang. Ganti layar dan juga baterai itu bayar 1,6. Itu dapat garansi dari pas setelah penerimaan barang. Penerimaan barang itu sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Dan karena kalibrasi tadi itu kan nggak bisa tuh. Nah ini Oji Chang. Ya udah kalau misalnya datang ke Samsung terdekat. Karena Oji Chang kebetulan ada Samsung terdekat yang lebih deket gitu dari Oji Chang. Boleh nggak di sini gitu. Karena deket dengan tempat kerja. Dia bilang nggak bisa katanya. Kalau bisa nggak bisa katanya. Tapi bayar lagi ya. Kesel banget kan bayar lagi gitu ya. Harinya Oji Chang nunggu ini. Nunggu apa namanya. Waktu Oji Chang ketika ada yang kosong kayak gitu. Jam kosong. Harinya Oji Chang datang ke Samsung center lagi. Dan diperbaiki. Dan Alhamdulillah. Langsung bisa pakai kalibrasinya. Ya. Jadi. Jadi Oji Chang bisa ditembelin lagi di layar. Dan yang seperti sekarang. Udah bisa dipakai lagi. Cuma ya nextnya peace lah ya. Untuk mbak-mbak atau mas-mas-mas yang kerja di Samsung. Kalau misalnya ada checklist yang harus dipastikan gitu. Ketika menerima barang. Misalnya ininya adakah, 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 adakah. Ya. Tolonglah gitu. Biar nggak bolak-balik gitu. Capek gitu. Ya. Butuh duit juga. Bensinya juga. Waktu kerja kita juga gitu ya. Semoga nextnya sih lebih bagus sih. Tapi ya. So far sih. Menurut Ojang. Service Samsung sih. ... ... Terima kasih telah menonton!